Sahabat Kompas.com, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi mengklaim angka kecelakaan pada operasi ketupat 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan operasi yang sama pada tahun 2019. Menurutnya, operasi ketupat yang berjalan lancar, aman, serta angka kecelakaan yang menurun, hal itu telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh institusinya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar otomotifkompas.com Firman juga mengapresiasi atas pencapaian penurunan angka hingga 31% itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang telah banyak memberikan masukan kepada kepolisian selama melaksanakan operasi ketupat tersebut. Patut kita syukuri bahwa yang kita laksanakan kemarin sama-sama dengan masyarakat dengan kehati-hatian yang juga dilaksanakan, angka kecelakaan kita menurun, 31% dibandingkan dengan angka 2019. Selama melaksanakan operasi ketupat 2022, Firman juga menegaskan, meski pihaknya telah berupaya optimal dalam melakukan pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2022, namun pihaknya masih akan melakukan evaluasi dari berbagai catatan di lapangan guna meningkatkan kinerja kepolisian ke depan. Sebelumnya, Polri telah menggelar operasi ketupat pada Kamis 28 April hingga Senin 9 Mei 2022 guna mengantisipasi kemacetan dan memberikan pengamanan saat mudik dan arus balik lebaran 2022. Operasi ketupat tahun ini setidaknya melibatkan 144.392 orang personel, serta Polri juga menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan terpadu yang mencakup gerai vaksinasi COVID-19 bagi para calon pemudik. Ikuti terus berita otomotifkompas.com lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.